Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Gurt Saham Bersama saya asisten Magang Bandar Jadi kali ini kita bakal Seperti biasa bakal bahas saham lagi Untuk hari ini Tapi sebelum kita bahas sahamnya Satu persatu kita coba lihat hari ini Apa aja nih ada event gitu Jadi disini Hari ini ada Ini ada berita ekonomik Consumer confidence gitu Jam 10 gitu Tapi ya gak terlalu efek lah gitu Lalu disini ada Cash dividend Nah ini yang juga menarik Disini ada dua yang lagi kumdet Itu ada BNII Sama BDMN Dan seperti biasa kalau kumdet Sahamnya cenderung naik ya Karena pada ingin Dapat dividend katanya Tapi tentunya Besoknya bisa turun Karena ada namanya dividend trap Dan lain-lain Dan itu memang Untuk di hold kayaknya Kalau teman-teman memang mau investasi ya Terserah Tapi kalau untuk trading Ketika kumdet itu kita bisa lakukan scalping Karena apa Ketika kumdet itu ya Bisa foratil lah gitu ya Jadi bisa untuk kita scalpingin gitu Gitu Tapi risikonya kalau teman-teman gak keluar langsung Ya besoknya bisa turun Atau bahkan air bay gitu Karena pada jualan semua gitu Jadi untuk Itu ya untuk BNII sama BDM ada kumdet Jadi bisa dipantau aja Untuk scalping Sedangkan ini ada regisu Regisu yang gak terlalu inilah ya Terus ada RUPS RUPS ini lumayan menarik juga Ada jam 2, jam 10, sama jam setengah 10 nanti Itu bisa saja berdampak Pada sahamnya tentunya Jadi teman-teman bisa pantau Adi jam 2, auto jam 10 Sama TBMS jam setengah 10 Lalu seperti itu Terus ada PUBEX dari NSP gitu Ya bisa dicek aja lah ya Daripada Bingung nanti Bingung mau mantau saham apa Apaya jam setengah 12 Nah itu bisa pantau PUBEX gitu Jadi kalau lebih seperti itu Untuk pembukaan Kita lanjut ke saham-saham Yang sudah kita Pilihkan gitu ya Bisa dipantau Yang pertama ada Hill Oke disini ada Hill Hill Oke Disini ada Hill Nah ini menariknya yang gimana Ini saham baru IPO pada 1 Maret ya Dan dia setelah naik really panjang Dia ada koreksi Tapi hari ini Kemarin dia itu Dia berhenti di Hammer Nah Hammer ini salah satu candle Press action untuk Reversal ya Jadi disini ada Potensi dia Maka rebound Dan ini didukung juga Sama banter value nya Setelah dia turun Tapi Barang banter nya itu Masih terus meningkat Jadi masih ada potensi Untuk menunjukkan kenaikan Si Hill Apalagi sekarang ada Hammer Jadi Kemarin ada Hammer Jadi hari ini bisa potensi Dia naik dulu gitu Jadi semoga Jadi bisa naik Dan bisa di scalping Dan ini diakumulasiin juga kemarin Ini membentuk Hammer Karena ada 7,2 miliar dari YP yang membeli kemarin Jadi bisa dipantau ya Untuk Hill Selanjutnya ada NSS Oke NSS Nah ini bagus Ini bagus sih Menurut saya ya Dan sangat Ya sangat bagus lah Karena rata-rata IPU seperti ini Dia bakal lumayan naik terus ya Seperti Dewi gitu Dewi Yang gimana Dia ya turun dulu Dari pertama Cuma dia merangkat naik Dan disini Sideway Sideway Ini bagus ya Kalau Sideway seperti ini Ini cenderung Dia continuous pattern Karena dia baru naik Ya ini continuous Dia naik lagi gitu Jadi ada 2 skin Nierio Disini ada Secara membentuk teknikal Symetrical Sama ya Sideway Jadi juga Barang-barangnya pun masih aman Terjaga Beran 2 hari yang sebelumnya Dia juga Akumulasi gede-gedean ini Ya Dan ya ini Bagus banget ya Untuk perkembangan NSS Harusnya ke depannya Dia bisa lanjutkan kenaikan Contohnya seperti apa Ya Dewi gitu ya Kita bisa lihat Dewi seperti ini Dia turun Tapi naik Dia sepuluh dulu Disini Gitu ya Dia akhirnya naik Naik Emangnya gitu Jadi sama ya Lagi seperti itu semua Ya pergerakannya Hampir sama semua Jadi NSS ini Bagus sih Selanjutnya ada MKTR MKTR juga bagus banget Dia udah koreksi Dia diskon Nah ini udah mulai Randai Jadi Dibunuh juga Disini kita bisa Ya Harusnya bisa ada Potensi rebound Karena ini Barang-barangnya pun masih aman Belum ada distribusi Besar-besaran Dan ya hari terakhir Kemarin ya Akumulasinya gede-gedean Banget dari IF gitu ya Jadi Ya bisa aja Dinaikkan dulu ya Sama si Maker-makernya Biar Ya Ini udah pada Jualan semua Ini mungkin bisa Dibunuh lagi Jadi kalau lebih seperti itu MKTR Menarik-menarik Lalu ada Pack Pack juga menarik Ini potensi Break Dia udah breakout Ini potensi rally ya Ini bagus banget Si Ya sebenarnya Hari ini gak ada Tiga Dia bisa aja Turun dulu Banyak contohnya Seperti ada Axio dulu ya Udah lama Kalau lebih seperti itu Jadi orang Yang anggapnya Mau rally Dibeli Ternyata gak rally Dia Carlos Naik lagi Jadi memang Kadang-kadang Banyak pergerakan Yang false breakout ya Tapi ini menarik Untuk kita cek ya Asalkan dia gak lewat Dari 165 ke bawah Nah itu masih menarik sih Untuk pack Jadi Dan hari kemarin ya Standar-standar aja Jadi XL Sama XC Yang buang banyak Tapi YP Sama SH Yang cenderung Market Sekuritas Yang Oke Kalau lagi Akumulasi ya Sedangkan yang Banyak retail yang keluar ya Cenderung retail XL sama XC Sedangkan ada XA disini Yang lagi akumulasi Dan YP Itu menarik lah Untuk pack Untuk kita lihat lah Selanjutnya Kita ada Ali Nah Ali disini Ini juga menarik Yang gak menarik Sekali ya Seperti yang lain-lain Ada heel Ada NSS Yang lebih menarik Menurut saya Cuman ini Ya lumayan lah Untuk kita pantau Jadi Ali itu Kemarin juga Akumulasinya gede-gedean Dari CC Dari Mandiri Dan Disini ada SKND Scale up ya Jadi ini ya Pattern sederhana Yang menarik Dia disini Bisa lanjutkan Kenaikan Dan disini Bandarnya Memang 2 hari belakang Itu ya Akumulasinya Agak gede-gedean Jadi lumayan menarik Selanjutnya Ada Dewi Nah Dewi gimana Ini Nah Dewi ini Dia udah turun Kemarin Sejak naik-naik terus Udah mulai koreksi Jadi udah Kesempatan Buat masuk lagi Jadi kalau kita Mau beli saham itu Seenggaknya Dari bawah Kalau harganya Udah di atas Seperti ini Kan kita Jadi nyangkut duluan Kita jadi pusing Tapi kita terganggu Psikologis kita Sedangkan Kalau udah seperti ini Udah turun Kita kalau dia turun pun Ruginya paling gak banyak banget Dan Dewi pun Masih oke-oke aja Hari kemarin itu Dia masih akumulasi Gede-gedean Dari CP 2,5 miliar Dan Bandar value-nya Memang sebenarnya Ini agak Makanya kurang menarik Dari yang saham-saham lainnya Karena disini Udah mulai-mulai Keluar-keluar dikit tuh Tuh Udah mulai-mulai distribusi Jadi makanya Di terakhir gitu Gitu Gualan lebih seperti itu Untuk Dewi ya Ya bisa dipantau Tapi gak semenarik Yang ada NFS Tadi ya Ada Heal KPR gitu Jadi Gualan lebih seperti itu Untuk Dewi Jadi lu ada goreng-gorengan Disini ya Kita bisa sebutnya Pastel goreng ya Pastel goreng Ada imas gitu ya Ini gorengan banget Ada Ini volumenya gede banget Dia naik Reli terus Ini masih bisa potensi naik lagi Karena Barang-barangnya masih aman Aman gitu ya Kecuali memang ada jualan mendadak ya Mungkin di pertengahan hari Jam 10 Atau jam 11 siang Itu bisa air Mendadak ya Boleh-boleh aja Gak ada masalah Ya terserah bantarnya Tapi ini masih menarik Karena masih ramai Harusnya ya Jadi ya ini namanya pastel lah Gorengan Anget-anget gitu Lalu ada gorengan selanjutnya Ada nasi Nah ini juga gorengan Anget-anget Ini masih ada potensi Lah ya Untuk Discalpingin gitu Tapi yang gak semenarik Tadi imas Imas masih lebih menarik sih Daripada nasi Uasa juga gorengan Ada bakwan goreng Nah ini bakwan goreng juga Dia rame Dua hari belakang Dan kemarin itu Masih akumulasi Dari YJ Belum ada distribusi Besaran Jadi ya Ada tiga gorengan imas Nasi sama uasa Yang bisa teman-teman Cek lah gitu Untuk scalping lah Tapi hati-hati Kalau goreng-gorengan Seperti imas Nasi uasa itu Cenderung dia bisa Air B ya Karena ketiganya ini Arah semua Dan itu cenderung Air B tajam Sehingga teman-teman Bisa nyangkut Jadi hati-hati aja Jadi jangan terlalu lama Megangnya Untuk tiga saham terakhir Ya imas Uasa Dan nasi Begitu Seperti itu Saham-saham yang Teman-teman bisa cek Untuk hari ini Semoga Bisa bermanfaat Informasi ini Dan bisa dapet cuan Dari saham-saham tersebut Gitu ya Oke Dan bagi yang masih rugi Tetap belajar Jangan pernah menyerah Karena sebelum berhenti Berarti belum gagal Sedangkan yang udah untung Jangan Gegabah ya Karena ya bisa aja Hilang profitnya semua Kalau jadi tak kabur Jadi harus hati-hati Terus lah Jangan Jadi gelap mata Gitu ya Jadi semoga teman-teman Bisa profit semua Oke Jadi Seperti itu aja Video hari ini Jangan lupa subscribe Jangan like video ini Dan share ke teman-teman lainnya Oke terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Bye Sampai jumpa di video berikutnya